Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda atau TK Infanta menggelar syukuran kemenangan orang muda yang dihadiri caleg-caleg muda dari Partai Koalisi Indonesia Maju, influencer serta anak-anak muda pendukung 01, 02, 03. Kegiatan itu diselenggarakan di Post Blok Jakarta Pusat Rabu Malam. Ketua TK Infanta, Arif Rosir Asan, saat ditemui usai acara mengatakan bahwa Prabowo Gibran adalah satu-satunya kontestan pilpres yang paling banyak didukung oleh anak muda. Pihaknya optimis bahwa Prabowo Gibran akan membuka ruang anak muda untuk membangun Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Tidak ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, Pas Blok 1, teman-teman, Pas Blok 1, Pas Blok 1, bisa hadir bersama-sama. Tradisi itu tidak hanya kita mulai sekarang, tapi sebenarnya sejak 2019. Waktu itu kalau teman-teman masih ingat, kita buat yang penting Indonesia, untuk persatuan anak-anak juga, dan Alhamdulillah juga, di 2024 ini kita ketahuan hal yang sama. Jadi, kita undahkan dengan seperti ini, persatuan Indonesia yang diamanahkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bisa segera terjadi. Sekarang kita terima kasih banyak pada seluruh anak-anak kita yang sudah hadir dan terhentuk, yang 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 terhentuk, Sementara Wakil Komandan TKN Fanta, Rahayu Saraswati, Jojo Hadikusumo, dalam kesempatan yang sama meyakini, bahwa Prabowo Gibran akan merangkul anak-anak muda masuk dalam kabinet pemerintahan, jika menjadi pemimpin periode 2024-2029, untuk memberikan kontribusi positif. Berharap sebenarnya lebih banyak anak muda juga. Ini kan masih ada waktu itu untuk kita memberikan aspirasi kita sebagai TKN Fanta, TKN Pemilih Muda, untuk adanya lebih banyak lagi, Menteri Pemilih Muda yang ada di kabinet kami berikutnya. Dan siapapun yang, dan ini banyak sekali, gitu kan, semua siap untuk jadi Menteri di kabinetnya. Tapi mungkin juga ada hal yang bagus, ya, dari yang diajukan oleh siapapun yang membuat kabinet tersebut, bahwa mungkin kita bisa ada, apa, Menteri Muda, ya, itu sesuatu yang belum pernah dipunculkan cukup lama. Jadi, ya, kita melihat itu sebagai aspirasi. Sama seperti kami menyampaikan aspirasi, tapi itu jelas-jelas, itu hoax dalam arti itu bukan dari resmi, dari TKN, tapi itu ada sesuatu yang memang membuat inisiatif untuk mengembangkan masukan. Terima kasih telah menonton!